Intro Tidak semua hal yang kita alami bersifat nyaman. Tidak jarang kita mengalami hal-hal yang pedih dan menyakitkan padahal semua itu di luar keinginan kita. Bagaimana seharusnya kita menyikapi keadaan itu? Dengan memahami bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan dan semuanya berada di dalam pengendaliannya. Maka melalui semua pengalaman itu kita menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Alhasil kita dapat hidup dalam kehidupan yang bermakna dan tidak sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian selamat berjumpa kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita jalani kehidupan ini dengan memiliki tujuan hidup yang jelas dan benar. Yaitu sesuai dengan rancangan Allah bagi kita. Ikutilah pertemuan doa oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara on-site di Jalan Pasir Koja 58. Dan Anda juga dapat mengikuti pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal Youtube Doa Fajar Pengharapan di sepanjang hari. Sedangkan pertemuan doa online setiap hari Senin malam telah dialihkan ke pertemuan doa oasis setiap hari Rabu secara on-site. Mari kita membangun dan menyegarkan rohani kita melalui pertemuan-pertemuan doa tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sama-sama aku kata bandingkan perbuatannya yang heran? Tidak ada yang terpadah denganku Hanya Yesus Tuhan lah yang terhebat Jauh merabihi Dari penguasa di dunia Kerajaanmu kekal Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Kerajaanmu kekal Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tidak ada yang terpadah denganku 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 Katakan Tidak ada yang terpadah denganku Tidak ada yang terpadah denganku Tidak ada yang terpadah denganku Haleluya 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 Mari sembah namanya Haleluya 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 Cepat Tuhan katakan Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Terimalah segala pujian kami ini Tuhan Di dalam amat Tuhan Beberapa tahun yang lampau Tepatnya pada tahun 2000 Saya menghadiri pertemuan para penginjil Dari seluruh dunia Di kota Amsterdam, Belanda Pertemuan yang diselenggarakan oleh Billy Graham Evangelistic Association Dan yang dikenal dengan nama Amsterdam 2000 Conference ini Dihadiri oleh Sepuluh ribu pelayan Tuhan Dari 207 negara Pertemuan selama Sembilan hari yang dinilai Sebagai salah satu pertemuan terbesar Dari para pemerintah injil Yang pernah diselenggarakan Selama ini Salah seorang pembicara yang mendapat sambutan istimewa Dari para peserta konferensi Tersebut adalah Johnny Erickson Tada Saat Johnny berbicara sambil duduk Dari kursi rodanya Seluruh peserta Seakan-akan menahan nafas Karena terpukau oleh setiap patah-kata Yang ia ucapkan Memang Perjalanan hidup Johnny Erickson Membuktikan Besarnya kuasa dari kasih Kristus Yang mampu mengangkat manusia Dari dalam lembah Keputusasaan Sebagaimana yang ia ceritakan Johnny dibesarkan Sebagai seorang pemudi Yang beriang Dan suka melakukan kegiatan Di alam terbuka Seperti berkemah Menunggang kuda Dan berenang Suatu hari pada tahun 1967 Ketika masih berusia 17 tahun Johnny pergi berenang Dengan teman-temannya Di Cisepik Bay Sebuah teluk Di pantai timur Amerika Serikat Melihat air laut Yang kebiru-biruan Tanpa berpikir panjang Johnny Erickson Melompat dari tebing Dan terjun ke dalam air Di luar yang ia duga Ternyata air di tempat itu Sangat dangkal Sebagai akibat Johnny mengalami cidra Pada tulang lehernya Cidra yang mengakibatkan Ia melumpuh secara total Dari bahu Sampai ke kaki Ia sama sekali tidak dapat Menggerakkan tangan Maupun kakinya Johnny tidak dapat Menerima kenyataan ini Ia mengalami depresi Yang sangat berat Dan merasa sangat kecewa Kepada Tuhan Ia ingin membunuh dirinya Namun keadanya yang lumpuh Membuat Johnny tidak dapat Mengakhiri hidupnya sendiri Berulang kali Ia memohon kepada teman-temannya Agar mereka menolong dirinya Yaitu mengiris lengannya Dengan pisau silet Atau meminumkan obat tidur Kemulutnya Permintaan yang tentu saja Ditolak oleh Para temannya Dalam situasi yang Sangat sukar itu Seorang temannya Dari sejak remaja Yang bernama Steve Sering datang Mengunjungi Johnny Dan membimbing Johnny Untuk mempercayai Kasih Kristus Walaupun pada awalnya Johnny membantah Mantah kata-kata Steve Namun lambat laun Kebenaran Injil Yang dibagikan Secara sabar Oleh sahabatnya ini Mulai mengubah hati Johnny Erickson Imannya keberatuan Yesus Mulai bertumbuh Kepaitan dalam hatinya Berangsur-angsur Memudar Ia belajar Mensyukuri keberadaan dirinya Dan semangat hidupnya Secara bertahap Pulih kembali Johnny mulai belajar Melukis dengan mulutnya Yaitu dengan Menggigit kuas Dan pensil Hasil lukisannya Yang indah itu Membuat Johnny Bagi seorang pelukis Kristen Yang sangat terkenal Ia mulai diundang Untuk berbicara Di berbagai pertemuan Kuna memberikan semangat Kepada para penyandang Disabilitas Ia menulis 35 judul buku Yang sangat laris Karir dan pelayanannya Semakin menanjak Ia menikah Dengan surang guru Yang bernama Kentada Dan membangun rumah tangga Yang berbahagia Ia kerap kali berbicara Di dalam pertemuan-pertemuan besar Di berbagai penjuru dunia Dan menerima Berbagai medali penghargaan Dari banyak lembaga Mulai perjalanan hidup Yang sangat tidak mudah itu Johnny menemukan Tujuan hidupnya Yaitu Menjadi seorang Sangsi Kristus Dengan membangkitkan Semangat hidup Para penyandang Disabilitas Tentu tidak semua orang Menemukan tujuan hidupnya Melalui peristiwa Yang sedramatis Seperti yang dialami Lai Johnny Erickson Tanda Namun Apa yang dialami Lai Johnny Menjelaskan kepada kita Bahasanya Allah Di dalam providensianya Bekerja Di dalam perjalanan hidup kita Untuk membawa kita Kedalam tujuan Yang ia rencanakan Bagi kita Saya ulang Allah Di dalam providensianya Bekerja dalam perjalanan hidup kita Untuk membawa kita Kedalam tujuan Yang ia rencanakan Bagi kita Apakah providensia Istilah yang mungkin Jarang saudara dengar Providensia berasal dari Kata dalam bahasa Inggris Yaitu Providence Salah satu arti yang Tersederhana dari providensia Allah Atau God's Providence Adalah Keterlibatan Allah Dalam hidup umatnya Untuk mengendapi maksudnya Dalam hidup mereka Artinya Tidak ada yang kebetulan Dalam Tuhan Ia terlibat dalam kehidupan kita Untuk mengendapi Rencananya Apabila Johnny Erickson Melalui perjalanan hidupnya Yang tidak mudah Dapat mengenalkan si Kristus Dan melalui saksinya Yang memberkati banyak orang Hal itu Bukan terjadi Secara kebetulan Namun Karena providensia Allah Allah Di dalam providensianya Mengubah musibah Menjadi Berkah Hal itu adalah Karena keterlibatan Allah Dalam hidup Johnny Erickson Untuk mengenapi maksudnya Dalam hidup yang Persangkutan Providensia Allah ini pula lah Yang dapat kita lihat Dalam perjalanan hidup Para tokoh Alkitab Seperti Abraham Yusuf Musa Daniel Esther Petrus Paulus Dan banyak tokoh Alkitab Lainnya Hal yang sama juga Dapat kita lihat Dalam perjalanan hidup Para tokoh dalam sejarah gereja Di masa lalu Seperti Martin Luther Tokoh pembaru gereja Di abad ke-16 Atau John Newton Rohaniwan yang hidup Di abad ke-18 Dan yang dikenang orang Karena laku yang ia ciptakan Yaitu Amazing grace Dan banyak pribadi Dan banyak pribadi Lainnya Dalam kehidupan mereka Kita dapat melihat Dengan jelas Providensia Atau keterlibatan Allah Dalam hidup mereka Kita juga dapat melihat Hal yang sama Dalam perjalanan hidup Dari orang-orang Yang pernah saya sampaikan Dalam kotbah-kotbah saya Di waktu-waktu yang lalu Orang-orang seperti Milton Hershey Pendiri pabrik coklat Hershey Yang adalah Produsen coklat Terbesar nomor 2 Di dunia Atau Henry Crowell Pendiri Quaker Oats Salah satu Produsen makanan Terbesar Di dunia Atau Wallace Johnson Salah seorang pendiri Holiday Inn Perusahaan Perhotelan yang Sangat besar Di dunia Perjalanan hidup mereka Menunjukkan Bahasanya Dalam semua itu Terdapat Providensia Allah Atau campur tangan Allah Yang menuntun mereka Untuk menemukan Tujuan hidup Seperti yang telah Allah rencanakan Bagi mereka Hal itu pula Yang disimpulkan Dari Rasul Paulus Dalam Roma Pasal 8 Ayat 28 Di ayat itu Paulus menjelaskan Tentang Keterlibatan Allah Atau providensia Allah Dalam kehidupan orang Yang mengasih dia Dan yang terpanggil Sesuai Dengan maksudnya Dari situ Kita dapat melihat Prinsip-prinsip penting Tentang providensia Allah Atau God's providence Dalam kehidupan Umatnya Prinsip-prinsip penting Yang akan menolong kita Untuk menjalani kehidupan ini Bukan dalam Keputusasaan Tetapi dalam iman Dan penyerahan diri Kepada tujuan Tuhan Atau hidup Dalam tujuan Living on purpose Untuk melihat prinsip-prinsip Providencia Allah tersebut Mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 28 Yang telah Saya sebutkan tadi Roma pasal 8 Ayat 28 Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasih dia Yaitu Bagi mereka yang terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Di ayat ini Paulus berbicara tentang Keterlibatan Allah Dalam hidup manusia Yang ia paparkan dalam kalimat Allah turut bekerja Dalam Segala sesuatu Itulah providencia Allah Atau God's providence Yang telah saya jelaskan tadi Di dalam providencianya Allah turut bekerja Dalam kehidupan Johnny Erickson Tanda Allah turut bekerja Dalam kehidupan Yusuf Musa Dan para tokoh Alkitab lainnya Allah turut bekerja Dalam kehidupan Martin Luther John Newton Dan para tokoh Kereja lainnya Allah turut bekerja Dalam kehidupan Saudara Sebagaimana Ia juga turut bekerja Dalam kehidupan Rasul Paulus Semua itu Merukakan wujud Dari providencia Allah Atau God's providence Selanjutnya Di ayat tadi Paulus juga menjelaskan Tiga prinsip Tentang Providencia ini Ketiga prinsip tersebut Adalah Yang pertama Providencia Allah Adalah bersifat pasti Saya ulang Prinsip pertama Dari providencia Allah Bagi kita Yaitu Bahwa providencia Allah Adalah Bersifat pasti Bersifat pasti Karena dalam pekerja Tuhan selalu berkarya Sampai tuntas Dia tidak pernah bekerja Dengan setengah-setengah Apapun yang ia mulai Pasti akan diselesaikannya Sampai beres Tuhan bukan seperti Seorang sopir Yang mengembudikan mobil Dengan sikap coba-coba Yaitu Kalau nanti Dalam perjalanan Ada kesulitan Maka ia Akan mengubah arah Karena itu Sang sopir tadi berkata Saya tidak tahu Dengan pasti Tentang jalan Dan tujuan kita Kita coba saja Jalan ini Kalau ternyata Nanti ada banyak rintangan Ya Kita ganti arah Dan cari jalan yang lain Bila ternyata Masih tetap ada Banyak kesulitan Ya nanti kita pergi Ke tempat yang lain saja Artinya Tidak ada tujuan Yang pasti Tidak Tidak demikian Halnya Dengan Tuhan Ia tidak pernah Bekerja dengan Sikap coba-coba Atau spekulatif Pada waktu Menciptakan Alam semesta Ia tidak berkata Soba Aku menciptakan Terang Nanti kalau baik Aku teruskan Kalau tidak baik Aku ganti Dengan hal yang lain Tidak Ia tidak Pernah Bertindak Dengan cara Yang seperti itu Di setiap Tangapan Dalam penciptaan Ia Selalu bertindak Secara pasti Termasuk Ketika Ia menciptakan Manusia Ia juga tidak berkata Baiklah Aku coba-coba Membuat makhluk Yang namanya manusia Kalau nanti Ternyata Hasilnya tidak baik Ya Aku ganti Dengan makhluk Yang lain Tidak Ia tidak Bertindak Seperti itu Di dalam pekerja Tuhan Selalu bekerja Secara Pasti Itu sebabnya Providencia Atau Keterlibatan Dan Pemeliharaannya Dalam hidup kita Juga Bersifat Pasti Kepastian Itu terlihat Dalam frasa Pertama Dari ayat 28 Tadi Disitu Paulus menulis Kita tahu Sekarang Dalam frasa Ini tersidat Nada yang Bersifat Pasti Ia tidak menulis Kita duga Atau Rasanya Atau Kemungkinan Tidak Ia tidak Menulis Seperti itu Bila Kita duga Atau Rasanya Atau Kemungkinan Bersifat Tidak Pasti Maka Paulus berkata Kita tahu Sekarang Pernyataan Dengan nada Yang Sangat Pasti Itu sebabnya Kenneth Wuss Pakar kita Perjanjian baru Dan bahasa Yunani Seorang dosen Di Moody Bible Institute Di Chicago Illinois Dan yang juga Merupakan Salah seorang penerjemahan Alkitab Bahasa Inggris New American Standard Bible Menerjemahkan frasa Dalam Roma Pasal 8 28 Tersebut Di dalam The New Testament Expanded Translation Sebagai berikut And we know With an absolute Knowledge Dan kita tahu Dengan suatu Pengetahuan Yang mutlak Mutlak Absolut Artinya Bersifat pasti Dan bukan Spekulatif Kepastian Seperti itu Diutarakan Rasul Paulus Sesudah Ia menulis Pasal 1 Sampai Pasal 7 Dari surat Roma Sesudah Dalam 7 Pasal itu Ia menguraikan Tentang Keperdosaan Manusia Ketidakberdayaan Manusia Untuk membebaskan Dirinya sendiri Dari ikatan Dosa Dan providensia Yang ala berikan Dalam bentuk Pengorbanan Yesus Kristus Maka Dalam Roma Pasal 8 Ayat 28 Paulus Menarik kesimpulan Dengan kalimat Kita tahu Sekarang Artinya Di tengah Berbagai Kesukaran Providensia Alah Bersifat Pasti Karena Providensia Alah Bersifat Pasti Maka Kita Tidak perlu Merasa Khuatir Dalam Menjalani Kehidupan Ini Tuhan Bertanggung jawab Atas Kehidupan Kita Dan Rencananya Tidak Pernah Gagal Apapun Yang Ia Genaki Pasti Akan Terlaksana Selanjutnya Prinsip Yang kedua Providensia Alah Bagi Kita Yaitu Providensia Alah Adalah Untuk Kebaikan Kita Saya Ulang Yang kedua Providensia Alah Adalah Untuk Kebaikan Kita Hal tersebut Diutarakan Dia 28 Tadi Di dalam Kalimat Alah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasihi Dia Patut Diperhatikan Yaitu Disitu Ditegaskan Bahwa Alah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Atau Dalam Alkitab Bahasa Inggris New American Standard Bible God Causes All Things To work Together For Good Alah Menyebabkan Segala Sesuatu Bekerja Sama Untuk Mendatangkan Kebaikan Segala Sesuatu Bekerja Sama Untuk Mendatangkan Kebaikan Dan Bukan Segala Sesuatu Adalah Baik Saya ulang Segala Sesuatu Bekerja Sama Untuk Mendatangkan Kebaikan Dan Bukan Segala Sesuatu Adalah Baik All things work together for good dan bukan all things are good. Artinya Tuhan tidak berjanji bahwa segala hal yang kita alami adalah bersifat baik. Sebagai contoh kecelakaan yang dialami oleh Johnny Erickson dan yang menyebabkan ia mengalami kelumpuan total yang telah saya ceritakan tadi. Selas bukan hal yang baik. Demikian juga berbagai pengalaman sukar yang dialami oleh Yusuf. Baik dalam bentuk ia dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya dan dibawa ke Mesir. Serta dijebloskan ke dalam penjara oleh karena fitnah dari istri majikanya. Selas bukan hal yang baik. Atau kehilangan pekerjaan karena mengalami PHK seperti yang dialami oleh Wallace Johnson. Salah seorang pendiri di Holiday Inn yang namanya telah saya sebutkan tadi. Dan yang riwayat hidupnya beberapa kali pernah saya ceritakan dalam kotbah saya. Jelas pengalaman tersebut bukanlah hal yang baik. Singkat kata tidak semua hal yang kita alami dalam kehidupan ini bersifat baik. Namun demikian seperti yang diutarakan dalam Roma pasal 8 ayat 28 tadi. Apabila hidup kita berada dalam providensia Tuhan. Maka semua hal yang tidak baik itu akan dipakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Ia sanggup mengubah musibah untuk mendatangkan berkah. Karena itu dikatakan dia tadi. Alah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Melalui pengalamannya sebagai seorang Buddha dan dijebloskan ke dalam penjara. Alah di dalam providensianya mengenapi tujuannya yang baik dalam hidup Yusuf. Yaitu agar Yusuf menjadi seorang Raja Muda di Mesir. Melalui pengalaman diberhentikan dari pekerjaan pada perusahaan kontraktor bangunan. Alah dalam providensianya mengenapi tujuan yang baik dalam diri Wallace Johnson. Sehingga melalui peristiwa tersebut. Akhirnya ia menjadi salah seorang pendiri dan pemilik dari perusahaan Holiday Inn. Mungkin di saat surah melewati pengalaman-pengalaman yang terasa tidak baik atau baik itu. Surah bertanya. Tuhan, mengapa engkau mengizinkan aku mengalami semua ini? Dimanakah engkau? Ketahuilah. Karena sesungguhnya di dalam semua pengalaman yang baik tersebut. Tuhan di dalam providensianya turut bekerja untuk mengenapi tujuannya yang baik dalam hidup Anda. Hal itu diutarakan oleh Johnny Erickson Tada. Dalam bukunya yang berjudul The God I Love. Ketika Johnny menoleh ke belakang dan melihat pengalaman baik yang ia alami. Yang menyebabkan kelumpuan dirinya. Dalam buku tersebut ia menulis. Sometimes God allows what he hates to accomplish what he loves. Ada kalanya Allah mengizinkan apa yang ia benci untuk mengenapi apa yang ia sukai. Dengan menulis seperti itu Johnny Erickson ingin berkata bahwa bukan berarti Allah merasa bersuka cita ketika dirinya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ia mengalami kelumpuhan. Tidak. Tuhan tidak menyukai pengalaman baik yang kita alami. Namun di dalam kedaulatannya Tuhan sanggup memakai pengalaman-pengalaman yang baik tersebut untuk mengenapi tujuan yang baik bagi hidup kita. Itu sebabnya selama kita tahu bahwa hidup kita berada di dalam providensia Tuhan. Maka pengalaman sepait apapun yang kita lewati. Kita tidak usah berputus asa. Providensia Allah adalah selalu untuk kebaikan kita. Dan ia menjadikan sesuatu indah pada waktunya. Nah sekarang prinsip yang ketiga dari providensia Allah bagi kita yaitu bahwa providensia Allah adalah untuk mengenapi tujuannya dalam hidup kita. Saya ulang yang ketiga providensia Allah adalah untuk mengenapi tujuannya dalam hidup kita. Karena itu dalam Roma pasal 8 ayat 28 tadi dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari kalimat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mengenapi tujuannya dalam hidup mereka yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Apabila kita melihat kehidupan Paulus pribadi yang menulis kalimat tersebut. Maka kita dapat melihat bahwa Tuhan memakai berbagai pengalaman yang telah dilewati oleh Paulus guna mengenapi tujuannya dalam hidup yang bersangkutan. Tujuannya yaitu agar Paulus menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pengalaman-pengalaman Paulus seperti antara lain perjumpaannya dengan Yesus yang menampakkan diri dekat kota Damaskus. Yaitu yang dicatat di dalam kisah Rasul Pasal 9. Mengakibatkan Paulus dari seorang yang membenci para pengikut Kristus sekarang menjadi seorang pelayan Kristus. Hal itu merupakan bagian dari providensia Allah bagi Paulus. Pengalaman Paulus sebagai seorang farisi yang dididik oleh Rabi Gamaliel menyebabkan Paulus sangat mengerti selup beluk hukum Taurat dan mampu memaparkan berita Injil dalam bingkai teologis yang berbobot. Keberadaan dirinya sebagai seorang Yahudi yang memiliki kewarga negara Romawi mengakibatkan ia berhak naik banding kepada Kaisar di kota Roma. Semua itu dan masih banyak pengalaman Paulus lainnya menunjukkan bahwa Tuhan di dalam providensianya telah bekerja untuk mengenapi tujuannya dalam hidup Paulus. Hal yang sama dialami oleh salah seorang pengurus gereja yang bercerita kepada saya dan berkata hidup ini seperti disekolahkan oleh Tuhan. Tuhan mengatur sehingga saya yang berlatar belakang provisi bukan dalam bidang properti kemudian bergerak di dalam bidang jual beli properti. Alhasil saya mengerti selup beluk tentang bagaimana mengurus surat-surat kepemilikan lahan. Dari situ Tuhan mengatur sehingga usaha saya berkembang di dalam bidang pembangunan gedung-gedung yang besar. Melalui pengalaman itu saya jadi mengerti tentang bagaimana membangun bangunan-bangunan yang bertingkat. Selanjutnya ia berkata, Ternyata Tuhan melewatkan saya melalui semua pengalaman itu untuk mempersiapkan saya guna membangun gedung gereja kita. Sehingga ketika saya terlibat dalam proyek pembangunan gedung gereja, saya sudah mengetahui bagaimana cara mengurus surat-surat kepemilikan lahan dan bagaimana mengatur proyek pembangunan yang berukuran cukup besar. Memang hidup ini sama seperti disekolahkan oleh Tuhan katanya. Dengan bercerita seperti itu, Sesungguhnya anggota cemah tadi sedang berkata bahwa hidupnya berada dalam providensia Allah. Providensia Allah dalam mengenapi tujuannya bagi hidup yang bersangkutan. Yaitu agar membangun rumah bagi Tuhan. Semua itu menunjukkan bahwa sebagaimana yang dialami oleh Rasul Palus. Allah bekerja dalam pengalaman-pengalaman yang kita lewati untuk membentuk hidup kita dan membimbing kita dalam menemukan tujuan hidup seperti yang ia rencanakan. Oleh sebab itu, sekarang kita tahu bahwa selama hidup ini berada dalam providensia Allah, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, hal itu adalah dalam pengendalian Allah dan dengan maksud untuk mengenapi tujuannya dalam hidup kita. Providensia Allah atau keterlibatan Allah dalam hidup umatnya untuk mengenapi maksudnya dalam hidup mereka ini, memberikan rasa aman dan sense of purpose atau keyakinan bahwa hidup ini bukanlah tanpa tujuan. Karena itu R.E. Torrey, penginjil yang sangat terkenal, gembala dan dekan pertama dari Biola University di California, menyebut Roma Pasal 8 ayat 28 sebagai a soft pillow for a tired heart. Sebuah bantal yang lembut untuk hati yang lelah. Yang ia maksudkan adalah ketika kita merasa lelah oleh karena berbagai situasi sukar yang kita alami, kita dapat menemukan ketenangan di dalam providensia Allah sebagaimana yang dipaparkan di dalam Roma Pasal 8 ayat 28 tersebut. Providensia Allah, yaitu keterlibatan Allah dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Keterlibatannya, yaitu dengan maksud untuk kebaikan kita dan agar kita menemukan tujuan hidup yang sebenarnya di dalam Tuhan. Sehingga dengan demikian, kehidupan kita di dunia ini bukanlah seperti kapal yang terombang-ambing oleh badai dan berlayar tanpa arah. Bukan. Tetapi seperti sebuah kapal yang berlayar dengan tujuan yang jelas dan arah yang pasti serta yang tidak akan hanyut oleh badai yang sebesar apapun. Itulah kehidupan yang berjalan dengan tujuan atau living on purpose. Di dalam semua itu, wujud providensia Allah yang terutama dan yang termulia adalah kehadiran Yesus Kristus di dunia. Melalui kehadiran Kristus, Allah terlibat dalam kehidupan kita, menghapus masa lampau yang kelam dari dalam hidup kita, memulihkan hidup kita, dan mementangkan arah kehidupan yang baru bagi kita. Itulah yang telah dialami oleh Johnny Erickson Tadda. Itu pula yang telah dialami oleh Palus. Itu pula yang dapat saudara alami di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, apapun yang sedang surat alami pada hari-hari ini, tak usah Anda berputus asa. Selama hidup Anda berada di dalam tangan Tuhan, dan di dalam pengendaliannya, semua yang surat alami itu, hanyalah sekadar sekolah dari Allah. Sekolah yang membentuk hidup saudara, agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sekolah yang menjadikan hidup saudara semakin lebih berarti dan tidak sia-sia. Sekolah yang membuahkan kehidupan dengan tujuan yang sesuai dengan kenda Allah. Dan itulah tujuan hidup yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau bersedia terlibat dalam hidup kami. Dalam seluruh pengalaman kami, baik yang manis maupun yang pahit, di dalam semua itu, Engkau turut sampur tangan, pegang kendali, mengatur dan menatanya, sehingga menjadi semua indah pada waktunya. Kami bersyukur karena di dalam providensiamu, Engkau telah rela mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib. Dengan cara itu, Engkau menghapuskan segala dosa kami, menghapuskan masa lampau kami yang kelam, menyembuhkan hidup kami, memulihkan hidup kami, dan mementangkan masa depan yang baru, serta tujuan hidup yang baru. Sehingga hidup ini bukan lagi sia-sia, tetapi hidup ini adalah hidup yang penuh dengan makna. Bukan lagi hidup tanpa arah, ataupun arah yang keliru, tetapi hidup dengan tujuan, dan tujuan yang benar, yaitu sesuai dengan rencanamu yang mulia, bagi hidup kami. Sungguh kami bersyukur untuk providensiamu, sungguh kami bersyukur untuk anugeramu, sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu, Tuhan Yesus, kami percaya kuasamu tidak pernah berubah, engkau dengan kedaulatanmu memegang masa depan kami, sehingga masa depan kami bersifat pasti, karena tujuanmu bersifat pasti, dan tujuanmu yang pasti itu baik untuk hidup kami. Dengan keyakinan itu, saya menyerahkan semua orang yang berseru memanggil namamu, di dalam kesempatan doa ini, Tuhan Yesus, ulurkan kasih dan kuasamu, membuka jalan di saat tiada jalan, membangkitkan pengharapan, dan menggantikan keputus asaan, dengan sukacita iman, karena kami percaya, di dalam engkau ada hari esok yang tidak akan mengecewakan, Tuhan Yesus kepadamu, dan di dalam namamu kami telah berdoa, Amin. Kau alam yang layak dikuji, 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 Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan, dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan, atau melalui rekening bank, atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan, dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore, melalui Youtube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita, dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net, atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah dibagikan, kami mengucap syukur untuk firman yang terus menuntun kami, membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan, biarlah jemaat-Mu juga boleh mengerti apa yang Kau mau, Tuhan, di dalam kehidupan mereka, melalui setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dan kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau juga yang akan menolong mereka, Tuhan. Tidak ada satupun perkara yang mustahil bagi-Mu, apapun yang saat ini mereka sedang hadapi, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, dan Engkau Allah yang akan menolong mereka, Engkau Allah yang membawa mereka kepada kemenangan, demi kemenangan atas setiap pergumulan mereka. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur juga untuk setiap jemaat-Mu yang sudah dan akan memberikan persembahan. Engkau yang memberkati seluruh kehidupan mereka, Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan saat ini kami rindu juga Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Mari jemaat-Mu kita arahkan hati kepada Tuhan, Terimalah berkat yang daripada Tuhan memberkati seluruh kehidupan-Mu, memberkati pekerjaan-Mu, memberkati studi-Mu, memberkati rumah tangga-Mu. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita-serta kasih karunia yang daripada Allah, memberkati, memenuhi seluruh kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kau gunung batuku, Kota pentekku, Berisai hidupku. Tuhan, kita akan takut, Kita akan datang, Engkau di pihakku. Jalan keselamanku, Tuhan, kau ada di sampingku, Jalan kesesakan, kau mempunyai kelegaan. Keselamanku, Tuhan, Kuhada di semua, Tuhan, kau gunung batuku, 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 Gunung batuku, peta bentengku, berisai hidupku Tuhan, ku tak akan takut, ku tak akan dendam, kau menjahanku Dalam keselamanku, kau hanya misalku Dalam keselamanku, kau menjahanku Kewenggaan Bersamaanku, Tuhan, ku hadapi semua Ketepatkan langkahku, setelah kau menolongku Kalau tidak datang, Tuhan, ku tak akan dendam Kepatkan langkahku, setelah kau menolongku Kewenggaan, ku tak akan dendam, kau menolongku Kepatkan langkahku, setelah kau menolongku Kepatkan langkahku, setelah kau menolong 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 Terima kasih telah menonton